Baju yang sama, dan di hari yang sama Tapi ini adalah pertemuan kita yang ketiga Gak apa-apa lah ya, bajunya sama Gue capek ganti bajunya Jadi hari ini Gue mau bahas pengalaman UTBK Dan apa yang harus Disiapin Tapi sebelumnya, karena video Sebelumnya tuh, gue lupa kasih tau Gambaran TPS Gue kasih tau gambaran TPS aja ya, karena Gue ujiannya TPS doang, jadi gue tau aja TPS doang Tapi sebenernya, ekonomi gitu-gitu adalah Dikit-dikit, nah jadi Kan teman-teman gue bilang Tahun ini tuh cuma TPS, dan TPS itu Cuma kayak dasar-dasar kalian Kayak ilmu minimal yang harus kalian punya Buat masuk perguruan tinggi Nah jadi, pertama itu kan TPS itu Ada kemampuan penalaran umum Atau PU Jadi, eh kalau tahun ini tuh Ada lima, ada lima, lupa gue ada PU Dia itu Di gimana ya Di ini Pokoknya ada Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia PPU PU sama Baca tulis Kayak tanda bacal gitu-gitu Gitu, jadi Itulah Nah jadi Yang pertama Gambaran umumnya Kayak misalnya penalaran umum Penalaran umum itu intinya Sebenernya kayak kalian nalar Gitu, kayak pake logika Dan Yang kalian harus tahu UTBK itu Ujiannya cepat Jadi Satu soal itu kalian cuma punya waktu Sekitar satu menit lebih Gitu, jadi kalian harus mikir cepat Gitu Dan Pertama itu kan ada Kemampuan penalaran umum Itu tuh biasa kalian kayak Disediain grafik Cari kesimpulan Nanti di video selanjutnya Aku bakal jelasin Satu-satu ini Sama materi apa aja Yang udah aku pelajari Itu bakal gue share Dan Yang kedua itu ada Pengetahuan kuantitatif Kuantitatif itu sebenernya kayak MTK dasar MTK dasar aja gitu Kayak Logika sih main logika Jadi Seberapa logika lu tuh Nangkep itu soal tuh Kalau kalian udah tahu Konsepnya Yang penting tuh kalian tahu konsepnya Gitu Pengetahuan kuantitatif Yang penting itu kalian tahu konsepnya Caranya gimana Oh kalau ketemu tipe soal kayak gini Itu merjanya gimana Strip cepatnya tuh gimana Itu nanti juga bakal gue kasih di Playlist baru Itu nanti tentang matematika Ada lagi Nanti Tapi Di masa yang akan datang Tapi Tetep pantau terus Dan jangan lupa Subscribe Comment dan like Dan jangan lupa follow IG aku disini Dan yang ketiga itu Ada pengetahuan dan Pemahaman umum Atau PPU PPU itu Dibagi dua Ada bahasa Inggris Sama bahasa Indonesia Sebenernya sih Bahasa Indonesia lebih banyak ya Jadi Kalau penelaran umum tuh Tadi kan bahasa Indonesia Kayak kesimpulan doang gitu Kayak logika matematika Kesimpulan jika maka gitu Negasi P Makaki gitu Nah kalau di PPU ini Bahasa Indonesia nya itu Kayak lebih Ke teks Teksnya itu lebih pendek Jadi pendek Kayak cuma separagraf Dua paragraf gitu Tapi kalau kemarin sih Hampir semua Soal bahasa Indonesia itu Pendek-pendek sih Kalau yang gue dapet Dan terus PPU itu Kayak bahasa Indonesia Kayak misalnya nih Kayak Pola kalimat Terus Dudul Ide pokok Bagasan kayak Yang sesuai Gak sesuai gitu Pokoknya Tentang teks Gitu Nah terus kalau yang inggrisnya Kayak kalian UN Biasa aja Kayak kalian UN tuh Ada teks bahasa inggris Ada gitu-gitu Nah terus yang Keberapa nih Ketiga itu ada Eh keberapa sih Keempat Ada kemampuan Baca tulis Nah ini tuh Kayak kalian tuh Lebih Pelajarin kayak Tanda baca yang benar tuh Gimana Kayak kalimat yang benar itu Gimana Terus kayak Pokoknya tentang Penulisan dalam bahasa Indonesia Gitu Dampat ya Jadi itu yang Gambaran umum TPS Jadi Aku mau cerita Tentang pengalaman UTBK Kemarin banget Dari yang aku buat video hari ini ya Tapi Di tanggal 24 Juli 2020 Pengalamannya tuh gini Sebenernya tuh kan Gue udah belajar dari Berapa kelas berapa ya Kelas sebelas itu Gue udah cari-cari Kayak Kuliah Suasai itu gimana Kayak Negeri itu gimana Biasiswanya gimana Terus kayak Nanti ke depannya itu gimana Gue udah cari tau di kelas sebelas Jadi kelas 12 itu kayak Gue udah siap belajar Dan kelas 12 itu Gue kayak Gue targetin Jadi bulan Januari Sampai bulan Februari itu Kalau di SMK nih Buat kalian yang anak SMK Kalian jangan lupa komen Dan bilang Aku SMK nih Jadi kalau di SMK itu kan ada Sertifikasi Nah pas sertifikasi itu kan Berat juga ya Jadi Disitu tuh kayak gue fokusin Gue belajar sertifikasi Gue belajar UN Jadi Pas selesai sertifikasi Itu gue harus udah siap UN Ceritanya gitu Dan setelah Gue selesai kerjain UN Udah bisa UN Nah baru gue lanjut ke Sini Ke ujian perguruan tinggi Gitu Kalau gue Kalau kalian Terserah Kalau kalian mau ikutin Gak apa-apa Dan Gitu sih Belajarnya Kalau UN sih Gue ngepush Pokoknya kelas 12 itu Gue ngepush belajar gitu Kayak UN gitu-gitu Pokoknya Februari itu gue udah siap UN Gue udah siap dapet laptop Tapi Sedihnya itu Tahun ini gak ada UN Tapi gak apa-apa lah Jadi Pas UTBK-nya ya biasa aja gitu Sampai Jadi gak terlalu ngejar-ngejar Dan selanjutnya itu Abis belajar UN Itu tuh gue belajar Ekonomi TPA lah gitu Dan waktu itu tuh Belum keluar Peraturan itu Jadi buat kalian nih Gue sih Saranin kalian belajarnya TPS dulu Gitu Karena Kalau belum ada imi-imi Isu-isu UTBK nih Nanti ngesel sendiri Bayangin gue udah belajar nih Lo mau liat ya sih Duku gue nih ada disini Itu gue udah belajarin Di ekonomi tuh segini lah Segini Ekonomi Padahal di SMK itu gak ada Ya ekonomi sih Tapi kan teori-teorinya Gak terlalu gimana gitu Dan gue udah belajar Dan akhirnya tuh gue nyesel Dan kayak Kecala aja Tapi ya gak apa-apa lah Gue mikirnya tuh Kayak buat nambah wawasan gue aja gitu Kayak Ya Gue tuh sebenernya sedih sih Kayak Di kelas Gue SMK Tapi gue tuh kayak belajar Anak IPA Anak IPS Bahkan gue tes Beasiswa terisakti pun Kayak Kayak Gue tuh ngelewatin itu tuh Kayak bersyukur banget gitu Kayak Gue SMK tapi Gue ngelewatin Gue kayak ngerasa Gue tuh anak IPA IPS atau SMK sih Kayaknya Gue tuh belajarin semuanya gitu Tapi Gak apa-apa Kalau kalian anak SMK Kalian bisa ikutin gue Karena Buat nambah wawasan Itu bagus banget Jadi Wah Sambah jeneng Gitu Nah terus Setelah itu Lanjut Setelah itu kan Gue belajar ke TBK Dari bulan Maret tuh Bulan Maret kan Maret tuh Ini kan Seperti itu gue kayak Ngegampangin TPS Waktu itu Jadi kayak gue tuh Gak belajar TPS Jadi gue fokus ke TPA-nya Nah Dan akhirnya TPA itu gak ditesin gitu Jadi Sedih Dan gue baru mulai start Start banget Belajar itu Bulan Pokoknya abis pengumuman Itulah Corona-corona itu Kapan sih Pokoknya H-120 UN kan Gak jadi UN tuh Terus Abis itu Kayak dikeluarin Oh UTBK tuh cuma TPS doang Dan dari situ Baru gue belajar Tentang TPS Itu baru start Di bulan April Dan sebenernya sih Agak pusing Karena Karena tuh Gue harus Belajar Kayak bahasanya Sebenernya tuh gak terlalu pusing sih ya Kayak belajar dasar aja gitu Kayak Gue sih udah matang di UN Jadi 50% tuh Gue udah bisa gitu Tapi kan Sebenernya sih UTBK itu gak susah Kemarin juga soalnya tuh Kalau gue liat sih Gak terlalu susah Tapi Gak tau itu Jawabannya bener Apakah gak Jadi Gue tuh belajarnya Apa Gue ngeliat soalnya tuh Gue tau itu soalnya gitu Gue tau Cara ngerjainnya Gue tau Teorinya gitu Tapi kan Biasanya dibilang susah itu UTBK Karena Kita gak tau Nanti tuh kita dapet soalnya tuh Modelnya kayak apa Terus Kayak Kita gak tau model soalnya tuh Kayak apa Terus Kayak Kita gak tau Model soalnya kita dapet itu apa Dan biasanya opsinya itu kayak ngejebak Jadi kita tuh harus teliti Dan waktunya itu cepat Itu alasan kenapa UTBK itu susah Menurut gue ya Jadi dari waktu Terus soalnya itu kita gak tau apa Sama Optionnya itu ngejebak Gitu sih Dan apa aja yang harus disiapin Yang pertama itu Lu harus banyak-banyak doa Itu aja sih Karena doa Yang pertama itu harus punya doa Mental Sama Siap Materi Lu punya tiga ini Aman Sebenernya gue Gue tuh terlalu Optimis atau gak tau sih Gak tau juga Tapi Kalo emang udah jodoh Yaudah gue percaya jodoh Tapi Kalian tuh harus siap mental Inget Kalo jodoh ya gak kemana Tapi kalo emang gak jodoh Berarti yang di atas itu Udah kasihan terbaik buat kalian Jadi Jangan sedih Buat terima hasilnya Gitu Apapun yang terjadi Kalian udah usaha Intinya kalian tuh udah punya pengalaman Oh Gue pernah UTBK Gue pernah ngerasain Jadi pejuang UTBK Oh ternyata gue pernah belajar Ini itu Ini itu Kan jadi pengalaman juga Nah Lu bangga gak gitu Kayak Lu udah belajar mati-matinya Perjuangin Ya gak apa-apa Intinya gue dapet pengalaman Gitu Terus Mental itu paling penting Itu yang tadi Sama Kalian pas ujian itu Jangan tegang Kalo kalian tegang Itu buyar semua Kayak Lu baca teks Kemarin tuh gue tegang dikit Satu soal Gue baca teks Gue baca itu Berulang-ulang Tapi gue gak ngerti-ngerti Bayangin Gue baca itu soal Terus gue gak ngerti-ngerti Gue baca itu sampe berapa menit Sampai Kan gue pake satu tangan plastik ya Gue tuh sampe begini-begini Sampe begini Tangan gue sampe Tau kan kalo orang Baca soal tuh sampe Tek 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 Gitu Bunyi kan Jadi Reset-reset gitu Jadi Jangan tegang Biasa aja Sampai Tipsnya yang gue kasih gini Lu mikirnya gini Lu kerjain Sebisanya Kalo misalnya Ada yang gak bisa Ya lu block aja Mau C Semua gitu B Semua Nah itu lu block Jadi Usahain Lu udah kerjain Semaksimal yang lu bisa Kayak misalnya nih Kami yang 2 menit lu masih sisa 5 nomor Ya udah lu block aja gitu Gitu Jadi Usahain Isi yang lu bisa Jadi Yang lu bisa itu lu maksimalin Kalo itu tuh pasti bener Gitu Jadi Maksimalin yang lu Yang lu rasa Peluang ini bener Itu lu Kayak Maksimalin Lu baca bener-bener Gitu Gak apa-apa Kalo lu gak sempat ngejawab Ini gak apa-apa Yang penting lu udah memaksimalkan Lu udah memaksimalkan Soal itu gitu Terus Kemarin itu Jadi sebenernya tuh Doa itu paling penting Karena gini deh Ini gue jujur-jujur aja ya Karena Keterbukan itu adalah Awal dari pemulihan Kayak retret Jadi Kemarin itu Gue agak pesimis Karena Gue kayak takut kecewa aja gitu Gue udah belajar mati-matian Hasilnya itu Gak Memuaskan gitu Jadi Kemarin tuh gue bikin statement Kayak gini Bodoh amat Menghasilnya apa Yang penting gue udah usaha Kalo udah jodoh Ya jodoh Kalo gak Berarti itu Bukan yang terbaik buat gue Dan kalo misalnya Gue dapetnya swasta Yaudah Berarti Tuhan tuh suruh gue Buat kerja lebih keras lagi Gue suruh Ini lagi gitu Atau Kalo negeri kan Berarti lembek gue nanti Kayak Ujian Itu kan Biayanya kurang Atau gimana Murah Atau gimana Jadi gak Kurang kerja keras Jadi Gue kayak bikin statement Kayak Yaudah Kalo itu jodoh Yaudah Gak kemana Kalo misalnya Enggak Yaudah Jangan hopeless Jangan putus asa Berarti itu yang terbaik Buat lo Berarti Ya emang itu tuh Yang terbaik Dan intinya sih Doa Doa sih paling penting Karena kemarin itu kan Gue pessimis Terus Kayak Ragu gitu Dan Gak tau kenapa Setelah gue doa Dan gue puasa Puasa doa Kalo di Kristen itu kan Kayak ada doa puasa gitu kan Nah gue tuh Doa Gue doa Gue puasa Sampai bener-bener Gue bilang sama Tuhan Buat kasih gue Yang terbaik Jauh Ataupun apapun Dilancarin Dan kasih Pokoknya hasilnya itu yang terbaik Terserah mau di swasta Negeri Gue minta Harus di negeri gitu Yang penting itu yang terbaik Dan Amin Malam sebelum gue ujian Itu tuh kayak Pada doain Kayak kirim VN ke gue Kayak VN Doa Nanti gue kasih deh Kalo gue taruh disini Kayak Kayak dikasih VN Kayak dikasih semangat Dan banyak banget Orang yang berharap Gue nulus gitu Dan dari situ tuh kayak gue semangat Kayak Gue perjuangin kayak Gue kerjain sebisa dua Buat mereka gitu Jadi kayak Semangat juga sih Buat kita Semakin semangat Kerjainnya gitu Dan Kemarin itu gue minta doanya gini Gue tuh paling takut kalo Mules Pas hari H Karena kalo udah mules tuh Lo gak bisa Apa ya Gak bisa mikir gitu Dan Itu pertama gue minta Biar gue gak mules Yang kedua Gue itu minta Biar sebelah gue tuh kosong Jadi gue tuh Mau berisik Kayak mau apa Kayak bisa Dan yang ketiga itu Gue minta apa ya Ketiga itu gue minta kayak Soalnya itu Adalah beberapa yang keluar Percis Dan lo tau Tiga-tiganya tuh dikabulin Tapi gue bersyukur banget Tiga-tiganya tuh Aduh kayak Gue belum Tahun hasilnya tuh Gue udah seneng Dua gue dikabulin gitu Gue bisa selesai Kemarin itu gue udah seneng banget Karena Pertama tuh Hari itu tuh gue Mules Gue mules Sampai kagak keluar-keluar Dan Pas gue nyampe di tempat ujian tuh Langsung Langsung Keluar Jadi lega Nah disitu Gue langsung masuk ke ruang ujian Dan pas masuk ke ruang ujian Sebelah gue kosong Terus yang ketiga Setelah itu Lo tau soal gue Kan kemarin itu kan Gue banyak Cari-cari Soal Kocoran Terus kayak Gue bilang sama Tuhan Kayak Tuhan semoga yang keluar yang ini Bener-bener yang ini Percis Mirip Dan lo tau Itu mirip Percis Dan itu Gue kayak Kalian sendiri gitu Ini soalnya gue kerjain Tunggaharen Gitu Jadi Itu aja sih Karena udah 17 menitan Jadi Banyak doa Karena Percuma Lo pintar Tapi gak doa Lo ngandelin kekuatan sendiri Itu Sama aja bohong Mungkin itu aja Mohon maaf Kalau misalnya ada kesalahan kata Terima kasih buat kalian yang kita nonton Semoga ini bermanfaat